Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nih bareng saya, Egimu Nandat Kalian masih takut terhadap HP? Jangan takut lah, karena kenapa? Karena disini saya mau membahas 7 tips bagaimana mencegah HIV atau AIDS Jangan takut lagi kalian terhadap HIV, karena saya punya tipsnya Ya, mau tau? Inilah tips yang pertama Jangan melakukan seksual di luar nikah Ngapain? Ya, itu sama aja kamu dosa Nggak boleh Ya, nggak boleh itu Dosa Udah dosa, nanti terkena sakit Ngapain? Lebih baik kita hindari Ya, kalau kamu mau berbuat gitu, nikah dulu Halalin dulu kekasih kamu Baru kamu bisa Berbuat Intim Mau tau kayak gimana videonya? Ini dia Ah, karatnya nggak ada lah Nggak ada pide-pide gituan Mamali coy Ya Dan Yang penting kamu jangan dulu ngelakuin seksual luar nikah ya Dan ini tips yang kedua Dan yang kedua adalah Kamu jangan berhubungan seksual dengan Tuna Susila Jangan ya, kamu jangan berhubungan dengan Tuna Susila Ngapain coy Ngapain? Nggak ada guna Ya Ya Ya, kamu nikah dulu aja lah Halalin dulu Baru kamu boleh melakukan seksual Ya, biar menghindari HIV Foto videonya Jangan Jangan Dan tips yang ketiga Analah Ini dia Kamu jangan Berhubungan intim dengan wanita ya Sekiranya Dia Dia udah banyak Melakukan seksual dengan Orang laki atau laki-laki lain Wah, itu penyakit banget coy Jangan coy Ngapain, ngapain Nggak boleh, nggak boleh Ngapain pokoknya Ya Ketaku tadi Baik lagi ke ayam awal Kamu nikah dulu Kalau mau ngapain gitu Sama pasangan kamu Ya Kamu Kalau Sekarang pengen Gituan Ya kamu jangan Maaf ya Kamu jangan beli cewek Atau beli cewek nakal gitu Buat Melapiasi nafsu kamu Ngapain coy Itu sama aja Ya udah dosa lagi Itu dosa Kamu dapet penyakit Kan, kan nggak tau Dia udah berapa Udah berapa Ini yang masuk Ya kan, kan Kan nggak tau Ya kalau kamu mau Pengen-pengen banget Gituan Ya kamu Pake hand body Atau nggak Pake sabun Ah hai Jangan ngerus dulu lah Jangan ngerus dulu Yang jelas ya Kamu mandi Mandi Pake sabun Balur Terus udah pake mandi Kan pake hand body Harum Yang kamu Menyimbukan diri lah Menyimbukan diri dengan Ya kegiatan seperti mandi Akumpunnya itu Biar Kamu menghindari yang namanya Seksual Di luar nikah Ataupun Menghindari HIV Ya kan Atau Video-nya kayak gimana Nggak boleh Video-nya mulu Oke Kita lanjut Yang keempat Itu adalah Kamu ngapain kamu Seksual sama orang Yang mempunyai penyakit Ya Aits Nggak Nggak boleh lah Nggak boleh Ya Itu sama aja Kamu bisa menular Ya Bisa menular Ya Kita Kita emang nggak tahu Orang itu Terjaring Aits Atau enggak Saya juga belum paham Gimana deteksinya Tapi yang jelas Tanya dulu aja Neng Nikah yuk Kamu Aits gak Ya Atau kita lanjut aja Yang selanjutnya Yaitu Ini dia Ngapain Apa yang cuman Ya kalau kamu nggak tahu Anogenital Kamu baru sesing Apa itu anogenital Yang jelas yang saya tahu Anogenital itu ya Maaf ya Jadi Alpital kita tidak persentuhan Tapi Deket sama Alpital si ceweknya Yaitu Paginanya Paginanya deket Itu juga bisa Mungkin bisa menyebarkan HIV juga Ya ngapain Kamu deket-deket Jangan Jangan deket-deket Ya kalau deket-deket Nanti kebelah-belah Masuk Dosa Kena penyakit Eh janganlah Bindari aja Ya mau tahu Mau tahu Gimana videonya Ya enggak lah Enggak Enggak boleh Enggak boleh Dan juga Berikutnya Itu adalah Ini dia Ya Ya kamu Maaf sebelumnya Ngomong saya kasar mungkin ya Tadi bacaannya kasar juga Maaf ini demi kesehatan juga Ya kamu jangan Takut lagi Kalau Kalau udah nikah Ini udah nikah Pasangan kamu takut Kena atau udah terkena Itu ya Kamu mau pakai Kondom Pengalaman Ya kalau kalau ngepuli Pakai balon Atau enggak pakai kresek Bulan Ya enggak Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Kalau di luar nikah Enggak boleh Tapi kalau udah nikah Boleh Boleh kalau di luar nikah Pake yang gituan Tapi kalau Di luar nikah Enggak boleh lah Dosa coy Dosa enggak boleh Ya kamu Maksudnya Takut istri kamu Punya penyakit Kayak gitu Atau punya Ya kamu Pakai pengalaman aja Pakai kondom Ya kalau Enggak kebeli kondom Pakai kresek Atau pakai balon Ya Dan juga Yang terakhir ini dia Ngapain Kamu Memakai narkoba Jarum suntik Hanya untuk Buat Puyang Pusing doang Ya kalau mau pusing Gampang Kamu tinggal Motor-muter Lihar 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 Mabok ya Mabok ya Mabok ya Mabok Pusing kan Ngapain Yang jelas itu Bisa kamu terjerang Penyakit juga Ya Dan juga Badan kamu ruksak Ngapain Pakai-pakai narkoba Jangan lah Ya Hindari semua itu Dan mungkin Nanya segitu Tips dari saya Ya kamu Catatan disini Ya kamu jangan Kalau Ya mau lebih aman Ya kamu jangan Pakai narkoba Jangan mempengamukan Dan Jangan juga Melakukan seksual Di luar nikah Gak boleh Ya Mau seksual Mau beli Apapun itu Ya gak boleh Gak boleh Gak boleh Haram coy Ya Kalian tetap semangat Jalani hidup Dan Sebenarnya Hidup yang lebih baik itu adalah Hidup Di jalan Allah Wih Jalan Tuhan Kamu akan lebih barokah coy Ya Oke Dan kalian jangan lupa Like Comment Subscribe Dan bantu share Demi kelangsungan hidup video saya Mohon maaf Mungkin hari ini saya Lama bikin video lagi Karena Mungkin kalian manggilnya Teepa ya Teepanya lagi sakit Ya Mohon doanya Dan untuk saya sih Manggilnya si sayang Eh Si cintanya lagi sakit Mohon doanya ya Semoga ada Celeka sembuh Semoga ada Angkat penyakitnya Dan tetap ceria lagi Kita akan bikin video-video lagi Oke Saya ingatkan Jangan lupa like Comment Subscribe Dan bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati